Selainnya, Saudara Barat Skrim Polri menegaskan tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua kepada istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati tidak terbukti. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK pun membatalkan permohonan perlindungan yang diajukan Putri Candrawati. Dua laporan polisi yang sebelumnya dilaporkan di Polres Jakarta Selatan, yaitu LP model A terkait percobaan pembunuhan, dan yang kedua adalah LPB terkait dugaan pelecehan, itu tidak ada. Oleh karena itu dihentikan penyidikannya. Ya, itulah pernyataan Barat Skrim Polri yang menguatkan bahwa ternyata pelecehan seksual terhadap istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Candrawati yang dituduhkan kepada Brigadir Yosua selama ini hanyalah karangan semata. Penanganan kasus ini pun dihentikan polisi. Temuan Barat Skrim ini pun berdampak pada pengajuan permohonan perlindungan Putri Candrawati kepada LPSK sebagai korban pelecehan. Dengan mempertimbangkan hasil gelar perkara Barat Skrim Polri, LPSK menolak permohonan yang diajukan Putri Candrawati. Sebelumnya, Putri Candrawati sempat membuat laporan dugaan pelecehan seksual dan kekerasan seksual ke Metro Jakarta Selatan pada 9 Juli 2022. Dengan tidak terbuktinya pelecehan ini, Putri Candrawati bisa dijerat terkait laporan palsu dan penjemaran nama baik Brigadir Yosua. Oleh Barat Skrim, maka pihak keluarga Brigadir Yosua sebagai orang tua ataupun saudara atau keluarga besarnya yang namanya telah dicemarkan, ya dicemarkan ini, selain laporan palsu ada juga namanya dicemarkan. Ini bisa dilaporkan. Yang terseret bukan hanya FS atau Fedis Ambo dan Nyonya Putri, ya tetapi juga pihak-pihak yang telah mencemarkan nama baik Brigadir Yosua yang dituduh sebagai pelaku pelecehan. Tim Liputan NAMC TV melaporkan.